Al-Fatihah Sekali lagi di 061-7944-280 Jangan malu, jangan ragu Sama-sama kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran Tentunya Barang siapa yang Senantiasa mempelajari Al-Quran Mendapatkan Fadilah-fadilah dari Allah SWT Oke Ustad Sambil menunggu Lagi Mungkin ada Motivasi-motivasi Untuk belajar membaca Al-Quran Sebenarnya dalam kajian Tajwid ini Tidak semua orang harus Paham akan Ilmu Tajwid Contoh misalnya tidak semua orang harus Ini namanya Ikhva, ini namanya Ini namanya Wajibul Gunnah Dan lain sebagainya, tidak harus Karena mempelajari hukum Tajwid Itu hukumnya adalah Fardu Kifaya Artinya apabila Ada sebagian orang yang telah mampu Dan menguasai ilmu Tajwid ini Maka kewajiban itu akan gugur bagi yang lain Itu namanya Fardu Kifaya Hanya berlaku untuk sebagian orang Apabila sebagian orang sudah bisa Maka gugur untuk yang lainnya Akan tetapi Masalahnya disini adalah Hukum membaca Al-Quran Sesuai dengan ilmu Tajwid Ada pun membaca Al-Quran Sesuai dengan ilmu Tajwid Adalah Fardu Ain Fardu Ain Artinya wajib untuk semua orang Oke Ustaz Seperti ada penelpon Oke Assalamualaikum Halo Assalamualaikum 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 Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Wiri Dinamo Rambi Ustaz Oke Pak Wiri Pak Wiri Iya Pak Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Baik Alhamdulillah Gimana Salam TV di sana Pak? InsyaAllah Pak Bagus Alhamdulillah Oke Pak Sudah siap membaca Pak? Silah Oke Pak Alhamdulillah 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 Yuklifallahu Adah Amta Kuluna Alam Ma'i Ma'ala Ta'lamun Oke Pak Weri terima kasih Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Terima kasih untuk Pak Weri Di Nomorambe Untuk bacaan dari Pak Weri Alhamdulillah bagus ya Alhamdulillah Hanya saja disini ada beberapa Yang harus kita benahi Tentunya ini untuk kemajuan kita bersama ya Benar sekali Dalam pembacaan kalimat Waqalu Waqalu Ka adalah merupakan Mat-tabi'i Mat-tabi'i artinya apabila ada Baris fathah Bertemu dengan alif yang sukun Ada baris fathah Bertemu dengan alif sukun Atau ada huruf waw yang sukun Sebelumnya ada baris dommah Ataupun ya sukun yang sebelumnya ada Baris kasrah Itu namanya mat-tabi'i Panjangnya dibaca sepanjang Dua harokat Ataupun satu alif Tapi tadi Penelpon membaca lebih dari dua harokat Jadi Waqalu Jadi cukup dua harokat Dua kali hitungan Waqa Waqalu Jadi dia Dua kali hitungan yang tidak lambat Dan tidak cepat Kemudian Dalam kalimat Qul'at takhazatum Takhazatum Dha Berupa Bukan merupakan huruf isti'ah Bukan merupakan huruf Kolkola maksud saya Iya Jadi cara pembacaannya Jangan diseret Huruf jangan diseret Kalau diseret dia Bisa salah Kalau dia mati Dimatikan Kecuali huruf kolkola Yang harus dipantulkan Dalam keadaan mati Jadi Cara pembacaannya Qul'at takhazatum Perhatikan Huruf Dha yang mati Dalam pembacaannya Lisan dan mulut Harus ditahan Qul'at takhazatum Qul'at takhazatum Iyadallahi ahda Nah itu Cara pembacaan dari Dha yang dalam keadaan sukun Saya rasa demikian untuk koreksian Dari bacaan Pak Weri Oke sahabat keluarga muslim Kami masih menunggu Interaktif anda Di 061-79-442-80 Yang Yang masih Apa ya Masih Ragu-ragu Ragu-ragu Mungkin malu-malu Masih malu-malu Kita undang terus Dan kita Insya Allah bakal di Koreksi oleh ustad kita Khairul Hadi Tadi sepertinya Masalah Hukum Hukum pelajari Tajwid tadi Jadi Tadi masalah Hukum Mempelajari Telah kita bahas Ada pun Membaca Al-Quran Sesuai dengan Hukum Tajwid Itu adalah Fardu'ain Yang mana Fardu'ain ini Wajib untuk Semua orang Yang membaca Al-Quran Jadi wajib Bagi semua orang Yang membaca Al-Quran Itu harus Membaca Sesuai dengan Ilmu Tajwid Harus sesuai dengan Makharijul hurufnya Harus sesuai dengan Ketentuan-ketentuannya Panjangnya berapa Itu semua harus jelas Artinya disini Tanpa mempelajari Kita tidak akan mampu Dan kita tidak akan bisa Untuk membaca Al-Quran Sesuai dengan Tuntutannya Jadi Bagaimana kuncinya Kuncinya adalah Tetap belajar Walaupun tidak Paham hukum Tapi bisa dalam Membaca Aplikasinya benar Membacanya sesuai dengan Ilmu Tajwid Walaupun Apa nama hukum Oh ini rupanya Idhar Oh ini Idurom Tidak harus paham Tapi dalam pembacanya Harus benar Pertanyaan Assalamualaikum Halo Assalamualaikum 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 Dengan Bapak siapa Dimana Ibnu Khair Ibnu Khair Dimana Pak Ibnu Khair Di Tasikmalaya Oh di Tasikmalaya Gimana kabarnya Pak Sehat Alhamdulillah Khair Alhamdulillah Gimana Salam TV Di sana Pak Alhamdulillah Terang Terang Mantap Oke Pak Sudah siap membaca Pak Insya Allah Surah Al-Baqarah Ayat 80 Pak ya Ya Oke Pak silahkan Pak A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Him Waqalul Lan Temetan Nlar Lillā Ãyyaman Mau Dooda Quil أتَّخَذْتُم Inde Allah A'Hda Falen Yuhli Fahu A'Hda Amtaquruna ala Allahi maa la ta'alamun Bacaan terlalu panjang Jadi dia bacaannya itu dibaca dua harkat Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih Kemudian dalam kalimat La ta'amas Huruf nun sukun bertemu dengan ta Itu adalah merupakan ikhfa hakiki Ikhfa hakiki juga harus dibaca dengan Dua harkat, tidak boleh lebih Tidak boleh kurang, harus pas-pasan Jadi intinya itu kebiasaan Kalau kita terbiasa membaca dua Insya Allah ke depannya juga akan Terbiasa, kalau untuk mengawali Mungkin bisa dengan bantuan jari Dua kali hitungan Setelah dua kali kita lanjutkan Dengan bacaan Memperkirakan harkat itu Sampai benar-benar terbiasa Jadi dari Pembacaan pertama hingga akhir Bacaannya itu matobik itu dua harkat Seragam, jangan ada yang panjang Jangan ada yang pendek Sahabat keluarga muslim Kita masih menunggu Anda Nelfon di line Telepon kita 061-7944280 Sekali lagi Jangan malu Jangan ragu Insya Allah kita sama-sama belajar Yang akan di Sama-sama perbaiki Bacaan kita juga Insya Allah akan mendapatkan pahala Dari Allah SWT Seperti ada Oke, Assalamualaikum Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Bagus Salam Dengan Bapak siapa di mana? Rahmat Dibone Oh, dengan Pak Rahmat Dibone Pak Ya, gimana kabar ya Pak? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Sudah lama enggak Ini Pak ya Enggak interaktif sama kita Pak ya? Iya Apakah ada Ya Pak? Yang ketanya Apakah ada Tadi? Gimana Pak? Tadi 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 Halo Pak Alhamdulillah 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 Terima kasih pak Assalamualaikum Oke saat ada pak rahmat di bone Untuk pak rahmat di bone Ada beberapa koreksian Yang pertama Di dalam kalimat Huruf Na disini Karena dia Bersambung Ataupun berjumpa dengan huruf Lam yang sukun Jadi pembacaannya itu tidak dibaca Panjang Tamasana Bukan tamasana Tapi tamasana Yaitu Itu untuk koreksian pertama Kemudian yang kedua Qul at takhal Bukan Jadi huruf Qul Huruf Lam yang sukun Jangan ditahan Qul at Takhal Bukan Qul at Takhal Jangan ada yang ditahan Kemudian selanjutnya Amta Amta Quluna Huruf Nun Na Amta Quluna Huruf Na disitu pendek Jadi Tadi saya dengar Cara pembacaannya dibaca panjang Mungkin sambil memikirkan huruf Ataupun kalimat setelahnya Jadi huruf Na menjadi panjang Padahal dia tidak panjang Jadi cara pembacaannya yang benar Amta Quluna Ala Allah Mala Ta'alamun Ya saya rasa demikian Untuk koreksian dari bacaan pak rahmat Oke Baik sahabat keluarga muslim Kita masih menunggu anda Di Telepon kita Di 061 79 44 280 Tentunya Kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini Kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-pesan-